Selamat datang di channel hidup sehat alami. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai 6 tanda tubuh kekurangan protein. Silahkan like dan subscribe untuk pengembangan channel ini dan nyalakan tanda loncengnya agar kamu tidak ketinggalan indoor masih terbaru. Pernahkah kamu merasa mudah sekali lapar atau rajin berolah raga tetapi berat badan tak kunjung turun? Bisa jadi itu tanda tubuh kekurangan protein. Hal ini mungkin tidak disadari, tetapi protein merupakan salah satu jenis nutrisi yang sangat penting untuk menunjang berbagai fungsi tubuh. Seperti membangun dan memperbaiki otot, mengurangi rasa lapar, menstabilkan gula darah, serta menjaga kesehatan rambut dan kuku. Lalu, apa yang terjadi jika tubuh kekurangan protein? Ketika tubuh kekurangan protein, ada berbagai hal dalam tubuh yang akan terpengaruh, mulai dari berat badan hingga suasana hati. Lebih jelasnya, berikut beberapa tanda tubuh kekurangan protein yang penting untuk diketahui yaitu. 1. Sudah berolah raga, tapi lemak tak kunjung berkurang. Pernah terpikir mengapa atlet memiliki pola makan berprotein tinggi, bahkan mengonsumsi suplemen protein tambahan? Hal itu sedikit banyak sebenarnya telah menunjukkan betapa erat kaitannya olah raga dengan asupan protein. Saat berolah raga, terutama olah raga berat, serat-serat otot akan terurai. Untuk membantu tubuh memperbaiki otot dan membuatnya lebih kuat dari sebelumnya, asupan protein setelah berolah raga adalah hal yang wajib. Ketika kekurangan protein atau lalai mengonsumsi protein setelah berolah raga, otot akan menjadi patah dan hilang. Jika kamu melakukan olah raga untuk menurunkan berat badan, berat badan mungkin berkurang, tetapi yang hilang bukanlah lemak, melainkan otot. 2. Mudah lapar, bahkan satu jam setelah makan. Karbohidrat membutuhkan waktu lebih sedikit untuk dicerna daripada protein. Itu berarti kamu akan merasa mudah lapar, jika mengisi karbohidrat dan tidak menyeimbangkan makanan dengan lebih banyak protein. Selain itu, ketika tubuh kekurangan protein, kamu akan cenderung menginginkan makanan manis atau berlemak. Jadi cobalah perbaiki pola makan dengan takaran nutrisi yang seimbang, antara karbohidrat, protein, dan lemak. Hal ini dapat membuat tubuh kenyang lebih lama, sekaligus terhindar dari risiko kekurangan protein dan keinginan untuk ngemil yang manis-manis. 3. Kulit menjadi kering dan bersisik. Tanda tubuh kekurangan protein juga bisa dilihat dari kulit. Jika kamu memiliki kulit kering dan bersisik, itu bisa jadi tanda bahwa kamu sedang mengalami kekurangan protein. Hal ini karena salah satu manfaat protein adalah menjaga kesehatan kulit, rambut, dan kuku. Itulah sebabnya ketika tubuh tidak mendapat asupan protein yang cukup, kesehatan kulit, rambut, dan kuku pun menurun. 4. Selalu merasa lelah. Protein dapat membuat tubuh lebih terjaga dan berenergi. Berbeda dengan karbohidrat yang cenderung memunculkan rasa kantuk. Jika kamu kekurangan protein atau terlalu banyak mengonsumsi karbohidrat, tubuh akan terasa lelah sepanjang hari. 5. Perut sering kembung. Sudah menghindari makanan dan minuman yang merangsang perut kembung, tetapi selalu merasa begah dan kembung? Bisa jadi itu tanda tubuh kekurangan protein, loh? Ya, kekurangan protein dapat membuat perut selalu terasa kembung. Hal ini karena protein diperlukan tubuh untuk menjaga keseimbangan cairan, baik di dalam maupun luar sel-sel tubuh. 6. Lebih mudah marah. Kekurangan protein bisa menyebabkan kita mudah marah. Protein dapat meningkatkan mood dengan menyediakan asam amino yang penting untuk memproduksi neurotransmitter serotonin dan dopamin. Tanpa asam amino dalam protein ini, kamu akan cenderung mengalami perubahan suasana hati, cemas, bahkan depresi. Itulah sedikit penjelasan tentang tanda-tanda tubuh kekurangan protein. Persembahan dari channel Hidup Sehat Alami. Sampai jumpa di video yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.